Hai semuanya, selamat datang di SMPL SHOW Saya Bella, dan ini adalah... Ali Dan that is... Ai Hari ini bersama kami, ada tetamu jemputan... PUSHTADAAA! Jadi hari ini, kita akan berbicara tentang sesuatu... ...sapis, sesuatu... ...sapis, sesuatu... ...sapis? ...sapis, sesuatu... ...sapis... 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 ...perimeter... ...Melaysia... ...sapis... ...Melaysia... 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 ...anything lah... ...sapis... ...Rasism lah... So, let's start... ...what do you think about racism? Yes! So Shanta... ...since you are the... ...invited host for today... ...so... ...did you say something about racism? What do you think about racism? Basism... Basism ni... ...kalau aku rasa... Eh... ...boleh-boleh menangpun... ...boleh-boleh... ...banyak multirasional... ...ke multirasional... ...multirasional... ...ada yang saya tak perhati dengan tu... ...lepas tu ada juga stigma-stigma... ...tak perhati dengan... ...bangsa ni... ...ada pula nak merendahkan bangsa ni... ...dia nak naikkan bangsa diri je... ...tut... ...sap sama kulit... ...tak apa... ...nak benda yang sama kulit... ...baru dia nak... ...bagi can... ...gak jatuh lah... Alright... So Ain, what do you think? For me, racism is something negative lah... ...sebab... ...bila kita ada sifat racism tu... ...kita akan berkuak-kuak... ...so... ...bila kita berkuak-kuak ni... ...kita akan pandangan antara kuak... ...yang lain tu berbeza... ...kita akan pandangan antara kuak-kuak... ...sebabnya memang macam ni... ...cantilah... ...racism is not a good thing for me... ...that's it... ...that's it... ...bagi aku... ...aku kan? Hahaha... ...paya tak tahu... ...kita akan berkata... ...bagi aku... ...racism ni is where... ...this group... ...tada masuk grup ni... ...tada masuk grup ni... ...demand dia akan... ...ada... ...perbezaan lah... ...setiap grup tu... ...tada masuk grup ni emang... ...tada masuk... ...tada masuk... ...tada masuk grup cina macam... ...signment lah... ...haa untuk Simon lah... ...pernah berhenti? Simon lah... ...pernah berhenti ke... ...pernah ada experience? Ada juga experience yang... ...mercampur dengan... ...multi-racional... ...in... ...grup lah... ...yang buat Simon... ...group tu sendiri pun ada macam... ...gan Chinese pergi kat Chinese... ...gan Malay pergi kat Malay kan... ...macam tu... ...ok kalau cakap pasal... ...grouping assignment kan... ...kalau kena suruh grouping... ...will you put yourself... ...pergi initiate sendiri nak berkata China? No... ...itu you sendiri buat resis... Yes... ...sebab tu cakap tadi... This group is for this group only... ...no... ...tak masuk... ...campur... ...walaupun you try... ...you try to break the resis... ...in your self... ...emang nak... ...so... ...melayu... ...melayu...melayu...melayu...melayu... ...kadang-kadang kan dia orang suka... ...buat kerja sendiri... ...macam... ...benda tu... ...tiba-tiba selesai dengan dia orang sendiri... ...haa... ...tiba-tiba... ...lepas tu salah ke kita orang... ...apa dia tak buat kerja... ...haa... ...just nak cakap... ...kalau Melayu ni... ...jenis ke last minute... ...kalau dia... ...kalau dia... ...on time... ...erang... ...isap... ...isap... ...kalau India dia akan call... ...call... ...dahlah... 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 ...ini... ...kalau Cina macam tu... ...Melayu macam tu... ...India macam tu... ...Mis... ...you guys have worked with them... ...that you guys understand them so well... ...yeah... ...so... Tapi tak tahulah dia macam But still ada kuat-kuat antara tiga Tiga kau utama lah Tapi macam kalau macam Sabahai macam I mean like other than Chinese Ada yang kata kalau ikut pengalaman Kalau ikut negeri Dia orang tak nak dengan sabah-sabah Sebab kalau bentang nanti Jadi bahan gelap Sebab perkataannya disebut tu Macam kenapa, kenapa, kenapa Sebutan batu, kedatangan dunia pun Memang dia ada dalek Tapi in terms of Racism between East Malaysia and West Malaysia For sure there are differences Between East Malaysia East Malaysia punya racist Dengan West Malaysia punya racist Sebab I think West Malaysia You can see The segregation of different races Kalau in East Malaysia, if I talk to you Like I would be To ask you whether you are Wajau Or Melayu Because like they really don't mind They really don't care Kalau pergi kereta kopi pun Kedak kopi Cina Tapi Melayu makan sama Tak perlu risau pun makanan Sebab macam orang muslim sana faham Kat sini macam kita nak makan Kita buat Cina pun Mereka sendiri pun tak faham Konsep kan So kat sini macam susah sikit Nak beli ais pun tak boleh kat kedai Cina Kedai ais? Ya tu? Kat sini Kenapa? Mereka, ada orang experiment Biasanya kalau ni kasut I think the Current Is Stereotypical and prejudiced Dia ada satu And i thinkrijk ni Walau macam mana pun Memang mereka tidak ada I think stereotypes Tapi these stereotypes Kenapa kita ada stereotip? Sebab kadang-kadang bukti memang ada orang-orang susu itu kan? So, that's another thing lah. Tapi, tak semua. Yes, tak semua. Tapi, that's why kalau kita nak minimise sekali pun, stereotip will still exist. Kita fikir dari status itu, benda itu juga kadang-kadang membantu kan? Betul? Kita cuma tengok dekat negara-negara luar macam China, China, Korea, Jepun, dan kita tengok China, they still exist, part of. Sebab tu, tengok dia punya perkembangan negara tu dia macam Macam mana Chinese dalam China resis? Oh, I think dengan negara US, dia tak berapa sangat lah. Barang-barang dalam negara dia sendiri, dia akan beli barang dalam negara. Sebab tu lah, Sebab tu lah China, dia buat Apple sendiri. Dia ada jenama dia sendiri. Yes, untuk lawan dengan US. Also, you mean not the racism in the country lah. Semangat dan kekitaan mereka sangat kuat. They are only with their own self. Yeah, racism towards outside people. So, kita tengok dekat Malaysia, macam I think in China pula. I think in China kan? Kan mereka lebih maju, sebab-sebab mereka care. Mereka preserve mereka sendiri. Mungkin I didn't quit lah. Mereka maju. Jadi macam Melayu kan? Melayu suka dengki sama dengki? Yes, Melayu. Melayu pun dengki tu. Melayu, Melayu. Melayu, Melayu. Melayu. Melayu, Melayu. Melayu, Melayu. The thing I respect about Chinese, that diorang punya ada kekayaan, tapi diorang tak tunjuk. Betul. Diorang meniaga kan? Diorang hutung banyak, tapi macam, contoh lah macam, Ayah kawan Aina. Dia pakai kereta dah nak rusak lah pun. Tapi dalam bank dia, memang dia banyak duit Ya, satu perkara yang saya ingin mengatakan tentang Malaysia Oh, kalian hanya perlu mengatakan Cina, saya suka mengatakan Melayu Silakan, silakan Melayu itu, M-E-L-E-I-S Melayu itu, mereka selalu berfikir Kenapa saya cakap, ok, kamu kata Melayu Jadi, aku cakap Cina, aku kata Melayu Ok, kita akan bercakap tentang ini Ini yang betul-betul kontroversional di Malaysia Apa tu? Pelantan Pelantan sahaja, negeri-negeri Tahu tak, bila kita orang sosial media sedang Kalau benda-benda kotor semua, Pelantan Benda kotor saja, Pelantan Eh, lagi satu, J Baik, J, bangsa J Tak nak cakap apa Itu macam yang saya cakap, stereotip Sebab stereotip Kelantanis memang macam tu Nah, I mean, the stereotip Is Kelantanis macam tu Tapi kenapa orang ada stereotip macam tu Sebab memang, probably gini dulu Memang ada bukti orang Kelantan macam tu Tapi, like right now, sebab Kita kena maju ke hadapan Kita tak boleh still ada main zat macam tu So, kita still need to give up to those Kelantanis I mean, like, in this context Is Kelantanis lah Macam ada je Kelantanis yang bagus Asal nak kahwin je tak nak kahwin dengan Kelantan Oh, Pelantan You mean lah, Kelantan only buat ke Kelantan Atau dalam Kelantan tu ada buat ke Kelantan satu Macam, bila macam dekat universiti Yang gengeng Kelantan memang akan duduk dengan gengeng Kelantan Betul? Dalam presentation tu Macam pelantai-pelantai tu Mungkin cek Kelantan tu punya orang lain Haa, lagi satu Oyak, oyak, oyak Lagi satu They talk to people Apa dia? They talk to people They talk to people with their own dialect Haa Faham ke? Dia macam, faham tak? Macam ni orang Kelantan ni Dia nak cuba cakap luar tau Bila dia cakap luar, orang gelapkan dia Tapi bila dia orang cuba nak cakap luar Dia cuba nak cakap luar Cuba cakap luar, cuba cakap Speak in English Tapi orang punya language tu masih bekat lagi Bekat lagi lah Awas pada depan tu Kan pada depan dia ikan Tak Okay That one is Kelantan Baik mana oleh Kelantan lah Macam some northern people Orang kedah tu Orang apa kan Sometimes they like that jugalah Eh aku I see people macam tu lah Yang dia macam cakap je kan Bersama tak faham kan dia marah And then aku cakap lah I feel like kan dia terkebit-kebit Tak ada tau The akar undi dia It comes from The people itself The society itself People who are Like Quite close-minded kot Hmm Narrow-minded Okay so I would like This is starting from Those narrow-minded people Yang Actually starts This kind of Wave Culture Tapi Yang belinya This kind of thing Jadi ikutan Okay Tidak ada orang pun follow Lepas tu benda tu jadilah macam wave Orang tu follow 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 Okay Itu Kelantan Kalau Sabah ke Sarawak Sementara ada Borneo kat sini Okay Yang mana Ni orang Borneo Siapa nak Aku tak tahulah Comment dia bawa Comment dia bawa Comment dia bawa What do you want to know about aku Comment Check chat Betul Betul ke Pergi sekolah Naik perahu Haa Tengok tak Aku datang sini First question Kena tanya Kau pergi setelah pakai apa Pakai Sampan ni Eh Eh Lepas tu She's like Berkenalan dengan orang baru lah Hi Saya dari sini And then I'm from Sabah Oh really Welcome to Malaysia Bapu Geraja Ya You got to school with yourself kid Lepas tu Ada lah tanya Orang hutang sebab gayut ke kat Omahang Lepas tu aku bagitahulah Haa Lepas tu aku bagitahulah Lepas tu aku bagitahulah Lepas tu aku bagitahulah Lepas tu aku bagitahulah Actually There are Many places In Sabah Sarawak ni Yang actually lagi maju Lagi bandar They are like A urban city Compared to A lot of Semenanjung ni tempat Betul Contoh Sabah They have the Is it Imago The very high class Shoppingoplex Oh I mean like all the branded stuff KK Oh Sampai ada yang cakap Macam mana dekat Airport Penang Airport Penang Airport Penang Macam Maksud Pening macam Wow Penang Alright So Continuing with the following questions I nak tanya Has anyone of you Oh You pernah Be super racist to people Or people Be super racist to you Of course I yang be super racist to you Spill the wings Alright I'm gonna be very very honest okay Panas Dia punya Dia punya benci tu Benci je And then Tak betul Kau jalan Okay Kau just pass by je And then Meletak Serious Aku memang benci Sorry I Okay so cakap lah Adakah pengalaman tu Okay Pengalaman tu You juga Kelantan ni so you I Orang KL and Pengalaman Tengok orang Kelantan tu Ya aku orang KL Tapi kampung besut Haa 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 Aku ni Haa 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 Dia memang Melayu dia Haa Out Ni lah ni lah Malayis tu lah Haa Sangat asam Kelantan dengan besut lain tau Haa Kalau Kelantan ni Memanglah aku nampak dia orang ni beruat kuat kan Orang besut pun Lebih kurang sama lah juga Tapi Mereka Tak adalah Teruk sangat Macam Kelantan ni kan So macam Bagi aku aku tak berapa suka lah dengan orang Kelantan ni Walaupun aku sendiri daripada Haa Region Yang tu So macam Haa Tak berapa suka sebab dia orang ni Kadang-kadang ni aku nampak dia orang ni akan Panah remeh lah orang daripada negeri lain And then dia orang akan Haa 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 Serius lah Haa Haa Semua tengok pula-pula Kelantan ni putih kan Haa tengok Haa rasa betul ke putih dia tu Sebab orang cakap Orang Kelantan ni Dia ada kacaukan antara siap tau Sebab Orang putih Siap lah eh Siap Dia ada je Kelantan Melayu dengan Kelantan Tengah nangis Haa Haa Orang yang macam Mac Mac ni Mac ni Haa Tahu tak Mac tu apa Macam kakak-kakak ni lah Dia orang Haa apa ni Putih dia orang tu Daripada produk-produk Produk Haa Produk tepung tu lah Celut tepung? Haa Putih celut tu Macam kakak-kakak ni Haa Haa Dia orang bawa pukul makan anak sikit Haa Haa Yelah Dia orang putih And then dia orang punya make up tu Agak Mungkin terlalu kan I mean like dia orang punya keneng tu Keneng tu sebaris Ada aku tengok memang Kakak Kelantan ni macam tu lah Mungkin bukan Kelantan sahaja tapi Tak bukan keneng memang sebaris tu Haa Haa I mean I don't know Paris Haa 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 Kejap, I ingat dah tadi I nak cakap tu Kalau dia Lahir dekat UK Tapi dia membesarkan Malaysia Haa Membesarkan Malaysia Ok Tapi dia nak claim dia orang UK Oh Tapi Kalau orang UK tu Haa Lahir dekat Malaysia Dia lahir dekat Malaysia Membesar dekat Malaysia Tapi dia membesar dekat UK Najib cakap Orang Malaysia Haa Haa Tapi kalau dia sendiri Dia tak nak claim Tapi dia sendiri orang Malaysia Haa Membesar dekat Ok There you have it Ladies and gentlemen Opinions Orang-orang tersebut Mengenai Mengenai Resism As always that In everything There's always the Bright side and the dark side So Resism itself Pun macam tu juga Ya Just Yang mana yang tak bagus Kita try to improve Yang mana bagus Kita Teruskan lah Make it better And then If you guys Have anything To share About your experience Or your opinion About racism Ya Comment lah kan Comment lah Ya Comment lah Ya Kami akan like Let us know Let us know Let us know Let us know Just share Because this is Like a discussion Platform lah For everyone Something for us To think about Mungkin kita Tak perasaan Mungkin Resism happens Dalam Duduk Tapi kita mungkin Tak perasaan Bila tu Ya So now We kind of Bring it up Also Resism What's the benefit Of the racism Macam Contoh Bangsa tu Fokus Boleh maju Kali Industri Dan Kita tengok Macam Macam Like Orang Bermusuh With each other Tapi they want to make themselves better If they want to make themselves better Takpe Jangan Yang macam ni You want to make this one down Bahaya Yang bagus Resism ni Dia boleh bersaingan Antara negara Ataupun antara Kaum tu sendirian kan Dia punya bright side lah Macam contoh orang Cina ni dia nak lagi bagus daripada orang Malay kan so dia orang improve dia orang diri sendiri tapi Malay ni tolong lah tolong improve diri sendiri juga tolonglah jangan bermalas jangan buat kerja last minute jangan banyak tengok Tumblr lah I cantik ada notification dah Alright so is that all? Okay that's all from us for this RASISM episode see you guys next time, bye! Outro